Pagi di 9 Maret, di langit Indonesia akan berlangsung fenomena langka Gerhana Matahari Total, GMT. Meski hanya terjadi 2 hingga 3 menit, pagi yang terang akan berubah seperti senja. Kali ini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang dapat menikmati Gerhana Matahari Total di wilayah daratan. Peristiwa ini langka, karena lokasi terjadinya selalu berpindah. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 punya pendapat tersendiri tentang GMT. Baginya, GMT merupakan fenomena alam biasa. Pada efek atmosfer, kemungkinan hanya temperatur itu pun, temperaturnya hanya kemungkinan turun beberapa derajat. Atau mungkin sedikit sekali, apalagi ini hanya sekitar 2 sampai dengan 3 menit dan kejadiannya pagi yang belum terlalu panas menyinari bumi. 12 provinsi di Indonesia menjadi istimewa karena dilintasi fenomena alam ini. Yaitu Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Selawasi Barat, Selawasi Tengah, serta Maluku Utara. Gerhana matahari terjadi karena posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Di momen ini, bulan melintas di antara matahari dan bumi. Untuk beberapa saat, cahaya matahari ke bumi terhalang bulan. Umumnya, dalam satu tahun di dunia, gerhana terjadi 5 hingga 6 kali, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Hanya saja, lokasinya selalu berbeda. Untuk gerhana matahari total sebelumnya terjadi di Indonesia tahun 1983, 1988, dan 1995. Setelah tahun 2016 ini, gerhana matahari total diperkirakan akan kembali menghampiri Indonesia tahun 2023. Farhana Halid, Haji Dwi Pramono melaporkan untuk NET.